Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel youtube saya, BECC English Oke, di video ini, saya ingin membicarakan tentang simple future tense Oke, di video kali ini, saya ingin mendiskusikan tentang simple future tense Simple future tense ini termasuk tenses Dimana dulu kita sudah membahas tentang tenses, pengertian tenses, secara garis besar, tenses dibagi berapa sudah kita bahas ya Secara simple, tenses itu kenarnya waktu, tenses dibagi tiga bagian ada present, sekarang, future akan datang, dan pas, selampau Untuk kali ini, kita membahas tentang simple future tense Ingin tahu apa itu simple future tense? Kita masuk selanjutnya Nah, apa sih simple future tense? Simple future tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang akan terjadi di masa depan Jadi, simple future tense itu tenses yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang akan terjadi di masa depan Untuk mudah memahaminya, coba kita masuk ke contohnya Nah, example contohnya Saya akan mencuci mobil besok pagi Yang namanya terjadi di masa depan mesti diawali dengan kata akan Akan terjadi Contohnya Saya akan mencuci mobil besok pagi In English, dalam bahasa Inggris I will wash a car tomorrow morning I will wash a car tomorrow morning Yang menunjukkan features itu kata akan Dalam bahasa Inggrisnya will Dan juga kataan waktunya besok pagi Dalam bahasa Inggrisnya tomorrow morning Ini versi rumus yang pertama Versi rumus yang kedua Contohnya Mereka akan datang ke rumahku minggu depan In English They are going to come to my home next week They are going to come to my home next week Mereka akan datang ke rumahku minggu depan Di samping kita menggunakan will Kita boleh menggunakan to be going to Are going to Ini sama dengan will Yang artinya akan Kemudian dengan Di ikuti keterangan waktunya Waktunya kapan Tomorrow morning, besok pagi Atau next week, minggu depan Untuk lebih detail Materi Tenses Simple Future Tense Mari kita masuk slide selanjutnya Nah ini Keterangan waktu Atau Time Signal Keterangan waktu Simple Future Tense Apa aja sih keterangan waktunya Simple Future Tense itu Yang pertama adalah Tomorrow Tomorrow Besok Tomorrow morning Tomorrow morning Besok pagi Next Next Yang akan datang Next time Next time Waktu yang akan datang Next week Next week Minggu depan Next month Next month Bulan depan Next year Next year Awan depan Tonight Tonight Nanti malam Soon Soon Sekarang Later Later Nanti Today's letter Today's letter Dua hari lagi Nah this is About Time Signal Of Simple Future Tense Ini keterangan Waktu Simple Future Tense Yang Adek-adek perlu dihafalkan ya Perlu hafal Supaya Tahu Kalau ini adalah Keterangan waktu Simple Future Tense Nah untuk selanjutnya Kita masuk ke rumus Seperti biasa Rumus Tense Simple Future Tense Ini ada kalimat Positif Negatif Sama intro Negatif Untuk pertama adalah Rumus Simple Future Tense Dalam bentuk kalimat Positif Atau Afirmatif Bentuk Untuk kalimat Simple Future Tense Rumusnya adalah Sebagai berikut Disini ada dua versi ya Versi Will sama To be Going to Untuk Pertama Subject Will Will disini artinya Akan Kemudian Formnya Form One Form Kemudian Object Subject Masih ingat kan ya Subject ada Ayu Baby We See it Will Akan Form One Kata kerja Bentuk pertama Kemudian All Object Atau Subject To be To be ada dua Is M R Plus Going to Plus Form One Object To be Going to Ini sama dengan Will Akan Di bawahnya ada keterangan Subject I To be M Subject You They We To be Are Subject He Is To be Is Kita langsung masuk ke Contoh kalimatnya Contoh kalimat Simple Futures The First Pertama They Will Take School Examination Next Month They Will Take School Examination Next Month Mereka Akan Mengikuti Ujian Sekolah Bulan Depan Yang menunjukkan Future Will Sama Next Month Number Two Budi Will Take Public Speaking Class Tomorrow Budi Will Take Public Speaking Class Tomorrow Budi Akan Mengikuti Kelas Public Speaking Besok Budi Subject Will Will Take Public Speaking Class Objek Tomorrow Waktu Ketan Waktu Besok Number Three Petor Is Going To Move To His New House Next Week Petor Is Going To Move To His New House Next Week Petor Akan Pindah Ke Rumah Baru Minggu Deman Ini Is Going To Sama Dengan Will Kenapa Menggunakan To Be Is Karena Subject Better Kalau Menggunakan Disini To Be M Berarti Subject I Number For Dini Dini Going To Finish Her Homework Tonight Dini Is Going To Finish Her Homework Tonight Dini Akan Menyelesaikan PR-nya Nanti Malam This Is Example Of Positive Sentence Ini Contoh Kalimat Positive Dalam Tenses Simple Future Tense Next Contoh Kalimat Simple Future Tense Dalam Bentuk Kalimat Negative Simbolnya Mean Untuk Membentuk Kalimat Simple Future Tense Negative Rumusnya Adalah Sebagai Berikut Subject Kemudian Will Tetap Nah In front Of Will Depan Will Ada Not Kemudian Satu Object Will Not Will Akan Not Tidak Versi Yang Kedua Subject To Be Ada Is Amar Dan Not Plus Going To To Be Going To To Be Not Going To Ini Menunjukkan Akan Tidak Kemudian Fab One Object Untuk Mudah Memahami Mari kita Masuk Ke Example Untuk Example Pertama Tandanya Yang Pertama You Will Not Join Sport Club At School You Will Not Join Sport Club At School He Akan Bergabung Club Olahraga Di Sekolah He Subject Will Not Akan Tidak Join Form One Sports Club Objek At School Di Sekolah Pertama Tempat Yang Menunjukkan Future Will Not Sama Yang Dua They Are Not Going To Go Puncak Because Of The Weather They Are Not Going To Go Puncak Because Of The Weather Mereka Tidak Akan Pergi Ke Puncak Dikarenakan Kepulih Cuaca To Be Not Going To Sama Dengan Will Not Tidak Akan Tidak 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 Pertama 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 Kamu tidak akan tahu prosesnya sampai kamu mencoba So, if you want to know the process So, you must try Kalau kamu tahu prosesnya, kamu harus mencoba Jangan hanya takut bayangan Mau mencoba melangkah, takut Takut gagal, sulit Dan sebagainya Kalau itu selalu ada dalam pikiran kita Pasti kita tidak akan tahu Prosesnya Next Selanjutnya, tentu kalimat simple future tense Dalam bentuk kalimat introgatif Atau kalimat tanya Untuk membentuk kalimat pertanyaan simple future tense Rumusnya adalah sebagai berikut Yang pertama, will Will kata bantu Auxiliarnya will tahu di depan Selalu baru sub-check Kemudian baru vote one One object Atau yang kedua Versi yang kedua To be is MR Terdepan Terus sub-check Terus going to One object Rumus kalimat introgatif Nah ini rumus kalimat introgatif Halannya sama Akankah atau apakah Akankah 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 Lansai example Contohnya Will you come to my party tonight? Will you come to my party tonight? Apakah kamu akan datang ke presa saya nanti malam? Apakah ini will you come to my party tonight? Apakah ini will you come to my party tonight? Is he going to go to office by bicycle? Apakah dia akan pergi ke kantor menang sepeda? Is he going to? Nah Is to be I'm sorry Is they going to go to market tomorrow Are they going to go to market tomorrow? Some social media Are they going to go to market tomorrow? Are they going to go to the market tomorrow morning? Apakah mereka akan pergi ke pasar besok? Ini example dalam bentuk kalimat interpretatif. Nah, I think that's all this video about simple future tense. Oke, saya pikir cukup komentar dari video kita ini tentang simple future tense. Tadi sudah kita bahas mulai dari pengertian simple future tense itu apa. Simple future tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian di masa akan datang. Setelah itu kita bahas keterang waktu time shutdown seperti... Jadi, tomorrow, besok, next akan datang, next week, minggu akan datang, next month, bulan akan datang, next year, tahun akan datang, later, nanti, soon, sekarang, tomorrow morning, besok pagi. Ini yaitu keterangan waktu yang ada di simple future tense. Setelah keterangan waktu, sudah kita bahas rumus-rumus simple future tense, mulai dari rumus dalam bentuk kalimat positif, negatif, interaktif. Silahkan, adik-adik belajar di kembali, simple future tense, sampai paham ya, sampai paham. Semoga video ini, jangan manfaatnya untuk adik-adik semuanya. Thank you for watching, terima kasih sudah menonton. May this video can be useful for us. Semoga video ini, simple future tense, bisa memberi manfaat untuk kita semua. Amin. And don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. Dan jangan lupa ya, untuk subscribe, tekan tulisan yang warna merah, tulisannya kuningnya, subscribe. Nah, bagi teman-teman yang bergabung dengan channel YouTube ASUS Inggris, jangan lupa untuk subscribe, supaya bisa mengkutip video-video update selanjutnya. Juga tekan like, komen, beri komentar, dan dibagikan kepada teman-teman video ini. See you next video, bye, sampai jumpa di video selanjutnya.